Hai hai lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita bikin es lilin yang super enaknya pokoknya dijamin anak-anak pasti suka baik tanpa berlama-lama yuk kita simak aja langsung ke tutorialnya Oke lor nah disini saya sediakan panci kecil ya pertama saya masukkan ini gula pasir sebanyak 100 gram atau 8 sendok makan 8 sendok makan itu nggak putung ya kalau putung itu mungkin 6-7 sendok makan lalu disini saya akan tambahkan susu bubuk nih saya gunakan susunya susu bubuk dengkau sebanyak satu bungkus atau 27 gram atau ini kira-kira 23 sendok makanan ya Nah untuk selanjutnya disini saya akan tambahkan tepung maizena untuk tepung majenanya kita tambahkan sebanyak 3 sendok makanan 23 Oke untuk selanjutnya kita masukkan santan kentalnya disini gue gunakan santan kentalnya yang berapa mili ya 65 mili ini ya nah ini yang 65 mili kita gunakan sebanyak dua bungkus aja ya Nah yang terakhir kita masukkan air meter sebanyak 700 mili ini aja 700 mili ya Oke kita masukkan semua nah ini kita aduk-aduk dulu sebentar Hai misalnya aduknya menggunakan cintung ya kita aduk-aduk dulu Oke sekarang langsung aja kita rebus ya Oke lor kita nyalakan dulu kompornya ya Nah ini kita gunakan apinya apinya api sedang nah kita aduk perlahan-lahan sampai airnya benar-benar mendidih ya Jadi kita rebus airnya sampai mendidih maksudnya biar airnya benar-benar matang ya Oke kita aduk-aduk terus perlahan-lahan seperti ini Oke nah ini sudah mendidih ya barusan saya kecilkan apinya takutnya meluap ya sekarang langsung aja kita matikan apinya ya Oke nah ini sudah matang ya airnya jadi kita masak sampai benar-benar matang airnya oke lor Nah di sini saya sediakan dua bungkus popes ya ini popes merasa permen karet ini dua bungkus kita masukkan nah jadi sebelum disatukan kesini popesnya kita tambahkan dulu sedikit ya biar tidak ngeburuntul nanti potesnya kita sayurkan dulu di sini ya kita aduk-aduk seperti ini ya kira-kira setelah aduk baru kita satukan sama yang adonan yang pertama tadi ya Oke kita aduk-aduk nah ini warnanya kurang itu ya kurang mencolok di sini saya akan menambahkan sedikit pewarna nah ini saya gunakan warna biru ya ini pewarna makanan kita gunakan secukupnya aja aku tahu terlalu banyak disini saya gunakan empat cukup dengan empat tetes aja ya Oke kita aduk hingga benar-benar tercampur meratan nah ini adonannya masih panas ya Oke nah ini sudah tercampur ada pewarna nya kita diamkan adonannya kira-kira agak hangat ya oke lur nah ini sudah agak hangat ya ini sudah saya tuangkan ke dalam teko ukur nah disini saya akan masukkan ke dalam plastik es dia satu lembar kita gunakan corong untuk pemasukannya ya nah nah ini adonannya emang kental seperti ini ya tapi dia masih merocot ke bawah ya nah ini kita tarik ke bawah jadi biar enggak ada anginnya ya kemudian kita purin tilin oke oke nah ini cukup lumayan kenceng ya oke lur nah ini sudah saya bungkusin semua ya ini kita taruh dulu di kulkas ya kita taruh di pirsernya biar beku oke lur lanjut ya sekarang kita bikin coklatnya ya Nah untuk coklatnya disini saya gunakan coklat batangan ini yang merek mereknya ini merekolade ya tapi merek yang lain pun yang batangan bisa ya sama aja ya yang penting coklat batangan ini sebelum dicairkan nah ini kita cicrik apa kita iris dulu ya Nah maksudnya biar mudah untuk melelehnya Oke kita iris-iris dulu seperti ini oke lur nah ini saya gunakan setengahnya aja dulu ya Nah kemudian kita masukkan ke dalam mangkok basok nih saya gunakan mangkoknya mangkok basok ya Nah ini kita tambahkan mentega ya jadi maksudnya biar tidak mudah bekunya lagi ya Oke kita tambahkan kira-kira satu senok makan aja ya segini cukup Nah sekarang ini kita rebus Oke lur nah disini saya sediakan sedikit air ya kemudian kita kita nyalakan setengah nah kita gunakan api seteng aja lalu taruh mangkok tersebut di dalamnya ya ini jangan sampai kena cipratan aja ya Nah tunggu sampai akhirnya pendih dan coklatnya meleleh oke lur nah ini akhirnya sudah mulai mau mendidih ya dan coklatnya ini udah mulai meleleh juga ya jadi kita aduk-aduk perlahan-lahan seperti ini ya Oke lur nah ini sudah encer ya kalau misalkan masih kental kalian bisa tambahkan menteganya Oke sekarang kita matikan aja apinya oke lur nah ini esnya sudah saya bakukan ya Nah ini kita potong ya kita potong dua kemudian kemudian kita tusuk menggunakan tusukan sate ya kemudian kita tusuk menggunakan tusukan sate ya kemudian semak mantep Oke kita ambil plastiknya hasilnya seperti ini ya Nah ini coklat tadi yang kita lelehkan ya biar kita celupkan aja Nah nggak keras semuanya ya sebelah aja celupkannya nah ini langsung kering coklatnya ya loh jadi ya langsung Oke nah jadi cara pembuatannya seperti itu ini dari satunya bisa kita jual seribu atau dua ribu atau sesuaikan aja sama modalnya ya oke sekian dari saya mudah-mudahan resep ini bermanfaat selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati